Peristiwa Merah Salju Jelit 25 Bab 39 Cinta sedalam lautan waktu menyingsing fajar, kota itu seperti baru bangun dari lelap impiannya. Fo'ang So'at sudah berada di dalam kota. Pelan-pelan Fo'ang So'at beranjak ke jalan raya dalam kota yang mulai ramai dengan lalu-lalangnya penduduk kota dan orang-orang desa yang sibuk ke pasar menjajakan dagangannya. Hari masih sepagi ini, namun perut dan tenggorokan Fo'ang So'at sudah ketagihan dan kering, ingin rasanya segera masuk ke warung makan, mengisi perut dan menghilangkan dahaga, tapi sebelum dia mendapatkan warung makan malah dilihatnya selarik kain belacu sepanjang dua tombak lebar tiga kaki. Kain belacu putih ini terikat di ujung dua buah galah yang dibentangkan di tengah jalan raya. Di atas kain belacu ini terdapat sebarisan huruf tintanya belum kering di mana tulisan itu menyolok metu dan berbunyi, Fo'ang So'at, jika kau berani, datanglah ke Kiat Hupong. 29 orang sedang menunggu kedatangan Fo'ang So'at di Kiat Hupong. Besar kecil tua muda dari ke-29 orang ini mengenakan kain belacu, kepalanya berkerudung atau berikat kepala kain putih belacu pula, tanda duka cita. Peduli laki perempuan anak-anak atau orang tua, mereka menenteng golok berkepala setan yang mengkilap. Raut muka mereka diliputi kepedihan yang tak terperikan, seolah-olah mirip serombongan serdadu yang dipaksa mengadu jiwa di medan laga. Orang yang berdiri paling depan adalah laki-laki tua berjenggot panjang, di belakangnya terang adalah keluarganya. Meski usianya lanjut, tapi berdirinya masih tegap dan gagah, jenggotnya yang ubanan melambai-lambai tertiup pangin, metu semua orang tertujuk ke ujung jalan sana. Sudah dua hari mereka menunggu kedatangan seseorang. Orang yang ditunggu adalah Fo'ang So'at. Kehadiran ke-29 orang berkabung di Kiat Hupong sudah tentu menimbulkan perhatian dan keheranan halayak ramai, maka setiap hat pagi-pagi benar orang sudah berduyun-duyun datang ke tempat itu untuk menyaksikan apa sebenarnya yang hendak terjadi, tak sedikit penonton yang saling terka dan bisik-bisik. Sekonyong-konyong semua suara sirap dan keadaan menjadi hening sepi. Tampak seorang muncul dan menghampiri dari ujung jalanan sans. Gaya jalannya amat aneh, karena dia seorang timpang, seorang pemuda timpang dengan raut muka yang pucat, membawa golok serbah hitam. Melihat orang dan golok hitamnya itu, air muka laki-laki berjenggot panjang itu seketika berubah pucat dan diliputi nafsu membunuh. Baru sekarang penonton tahu siapa sebenarnya orang yang mereka tunggu. Dengan menggenggam kencang goloknya, Fo'ang So'at berhenti setombak di depan mereka. Tapi dia tidak kenal dan tidak tahu mereka serta apa maksudnya menunggu dirinya. Mendadak laki-laki jenggot panjang berkata dengan lantang, Aku si Kwe, bernama Wi, Fo'ang So'at pernah mendengar nama ini, Sintu Kwe-Wi memang tokoh kenamaan di Buling, namun sejak Sintu Tongkot, Tiani Malang melintang di Kangau, Sintu atau golok sakti Kwe-Wi tertaksa harus diubah artinya. Sebetulnya dia tidak ingin merubahnya, tapi mau tidak mau harus diubah juga. Hanya ada satu golok sakti di dunia ini, yaitu golok sakti milik Pek Pian I. Kaukah keturunan Pek Pian I ada persoalan yang ingin ku beritahu kepadamu? Malam itu aku ikut juga berkomplot untuk membunuh ayahmu di luar Bwe Ho'am, tiba-tiba berkerut-kerut seperti bergidik kulit daging buka Fo'ang So'at. Selama ini aku tunggu keturunannya untuk menuntut balas, sekarang aku sudah berada di sini, keluarga Pek pernah ku babat habis, kalau engkau hendak menuntut balas, nah keluarga orang Sik Kwe sudah berkumpul di sini, boleh kau membabatnya habis semua, serasa ditusuk sembilu sanubah Refo'ang So'at. Kakinya seperti terpaku di tempat, sekujur badan bergidik gemetar kecuali tangannya yang memegang golok. Bukan dia tidak berani turun. Tangan soalnya muka orang ini terlalu asing dan belum pernah dilihatnya, memangnya mereka harus membayar hutang dengan jiwa dan darah untuk menebus dendam sakit hati masa lalu? Sekonyong-konyong jeritan pilu dan perih berkumandang memecah kesunyian. Seorang anak laki-laki menerjang keluar dari rombongan orang banyak sambil menenteng golok besar. Kau hendak membunuh kakekku, biarku bunuh kau lebih dulu, Kwe ewi tergelak-gelak sambil menengadah, serunya, bagus, anak baik, tidak malu kau menjadi keturunanku di tengah gelak. Tawanya yang memilukan, anak kecil yang menenteng golok lebih tinggi dari badannya itu sudah menerjang ke depan Fo'ang So'at sambil mengayun golok yang berat itu. Apakah Fo'ang So'at tega menggerakkan goloknya mengeladiri serta membunuh anak sekecil ini? Di saat genting itu, anak kecil itu mendadak menjerit dengan suara menyayat hati, golok di tangannya terpental, berbareng badannya terjengkang roboh. Entah dari mana tahu-tahu tenggorokannya tertancap sebilah pisau yang merenggut mewanya. Tiada orang melihat tegas dari mana datangnya pisau ini, yang terang mereka menduga Fo'ang So'at lah yang menimpukannya. Diiringi gerungan murka orang banyak, seorang nyonya muda berbadan langsing, agaknya ibu si anak berlari keluar sambil menjerit kalap. Seorang laki-laki menggerung keras seperti binatang buas yang mengubermangsanya. Serempak seluruh orang yang berkabung itu merubung maju dengan gerungan gusar. Fo'ang So'at sebaliknya terkesima dan menjublaik mengawasi pisau di tenggorokan si anak kecil. Dia sendiri tidak tahu dari mana datangnya pisau ini. Yapke! Tentulah buah karya Yapke! Demikian batinnya. K.W.E.W.I. mengangkat geloloknya, dan peratnya beringas, bocah kecil pun kau bunuh, kenapa tidak lekas kau cabut gelolokmu tak tahan Fo'ang So'at membantah, bukan aku yang membunuh bocah ini, K.W.E.W.I. tergelak-gelak seperti orang kalap kesetanan, membunuh tidak berani mengakui. Tak kukira putra Pak Tiani adalah laki-laki lemah pembohong, serasa panas dan merah muka Fo'ang So'at karena mas. Selama hidupnya paling penasaran kalau dituduh semena-mena, mati pun dia tidak terima. Diselingi gelak tawa yang berkemandang, golok di tangan K.W.E.W. terayun miring membabat batok kepalanya. Sekonyong-konyong Fo'ang So'at pun menggerung bagai banteng ketaton goloknya bersinar terang, laksana kilat berkelebat, darah seketika munkrat kemana-mana. Matanya sudah merah membara, yang terlihat hanya ceceran darah, seakan-akan dirinya sudah kesetanan. Dimana goloknya bergerak dan jerita kesakitan menjelang ajal saling bersahutan, yang terdengar hanya golok mengenai tulang dan daging, tak terdengar senjata beradu, namun kuping Fo'ang So'at seolah-olah sudah tuli, hanya ada satu suara yang tertiang di kupingnya, biarlah musuhmu terbabat habis, kalau tidak, jangan kau kembali menemui aku itulah pesan ibundanya. Seolah-olah dia sudah kembali ke dalam rumah yang gelap serbah hitam itu. Sejak kecil dia dibesarkan dalam kegelapan, sejak kecil tumbuh dendam membara dalam relung hatinya. Darah berwarna merah, salju pun menjadi merah darah. Fo'ang So'at terus mengamuk di antara kerubutan orang-orang berkabung yang sudah dekat mengadu jiwa. Tapi usaha mereka bagai telur menumbuk batu, satu per satu berguguran tanpa kuasa balas menyerang. Entah siapa di antara mereka tiba-tiba membentak, mundur. Semua mundur. Pertahankan nyawamu, untuk menuntut balas kelak. Cepat sekali kejadian berlangsung, tiba-tiba suasana menjadi lelap, tak terdengar suara apapun. Tinggal Fo'ang So'at seorang yang berdiri di antara mayat-mayat yang bergelimpangan, darah membanjir menjadi aliran kecil. Jenazah KW Ewi dan anak itu berada di bawah kakinya. Serasa kaku dan pati rasa sekujur badannya. Sekonyong-konyong kilat berkelebat, disusul buntur menggelegar dengan dasyatnya. Fo'ang So'at tersentak sadar dari lamunannya oleh sambaran petir, sekilas dia menjelajahkan pandangan kesekelilingnya, lalu dipandangnya golok di tangannya, pelan-pelan hatinya mengkeret, perutnya pun hampir kenjang. Tiba-tiba dia membungkuk mencabut pisau di tenggorokan anak kecil itu, putar badan terus lari bagai terbang. Didahului petir menyambar pula. Hujan lebat seketika mencurah tumpah dari langit. Fo'ang So'at berlari kencang seperti mengejar waktu dalam hujan lebat. Sebesar ini belum pernah dia berlari secepat ini, gaya larinya jauh lebih aneh dan menarik dari gaya jalannya, hujan ini membersih noda-noda darah yang berlepotan di bajunya. Kenangan tragis dalam pertempuran berdarah yang dialaminya ini bakal meninggalkan ukiran mendalam di sanubarinya. Orang-orang yang dibunuhnya tadi, banyak yang tidak patut mati, apalagi mati di tangannya. Gara-gara pisau kecil di tenggorokan bocah itulah hingga tragedi ini terjadi. Diam-diam sanubarinya bertanya, kenapa Yap Keh memancing petaka ini kebetulan di depan ada sebuah penginapan, Fo'ang So'at langsung berlari masuk dan minta sebuah kamar, pintu terus ditutupnya rapat, lalu dia memeluk perut dan muntah-muntah. Di saat dah muntah-muntah itulah badannya bergetar dengan hebat, waktu dia terjungkal roboh, badannya sudah meringkuk seperti tenggiling. Dia rebah dan berkelecetan di atas tumpahannya sendiri, badannya terus bergerak-gerak, dia sudah kehilangan kesadaran. Memang dalam keadaan seperti ini mungkin keadaannya jauh lebih baik, tanpa perasaan bukankah tanpa derita. Hujan semakin lebat, kamar kecil itu semakin gelap. Dalam kegelapan, jendela kamar kecil itu tiba-tiba terbuka, sesosok bayangan orang muncul di jendela. Petir menyambar didahului sambaran kilat, sinar kilat menyinariot muka orang ini, nampak aneh menghiasi muka orang ini, pandangannya tertuju ke arah Fo'ang So'at yang rebah di lantai. Sulit dibedakan, mimiknya itu marah, duka, dendam, riang atau menderita. Waktu Fo'ang So'at rebah di atas ranjang, selimut kering menutupi badannya. Pelita pun sudah tersulut. Bayangan seseorang terpeta di dinding, sinar pelita guram, namun jelas menandakan adanya seorang di dalam kamar ini. Siapa? Orang itu duduk membelakangi pelita, seolah sedang termenung. Fo'ang So'at sedikit mengangkat kepala, seketika dia melihat rot muka orang, serot wajah yang keletihan, kurus dan pucat, diliputi kerisauan, merana dan derita, namun wajah nan cantik dan elok. Seketika serasa mengejang jantung Fo'ang So'at, kembali dia berhadapan dengan Cuwilong. Cuwilong sudah mengawasinya, mukanya yang kurus pucat mengulung senyuman getir, katanya lembutka sudah bangun tidak bergerak tidak bicara, Fo'ang So'at seolah-olah sudah kaku. Kau harus tidur lagi, sudah kusuruh orang membuat bubur untukmu, suara Cuwilong halus lembut penuh perhatian, seperti waktu mereka masih bersama. Mendadat Fo'ang So'at menjadi beringas, teriaknya sambil menuding pintu, pergi, menggelindinglah pergi sikap Cuwilong amat tenang, sahutnya kalem, aku tidak akan menggelinding, juga tidak akan pergi. Siapa suruh kau kemari? suara Fo'ang So'at serak. Aku sendiri, karena aku tahu kau sakit. Kau harus istirahat, setelah buburnya matang, sebentar ku bangunkan kau lagi, terkepal kencang jari-jari Fo'ang So'at. Sedapat mungkin dia kendalikan emosinya, katanya sinis, terima kasih membuat repot kau untuk melayani aku, tidak jadi soal, kenapa sungkan, kita kan teman lama, ya, tapi kau adalah tamuku, akulah yang harus melayanimu, sudah ku katakan tidak jadi soal, pendek kata suamiku sudah tahu bahwa aku berada di sini, apa? Suamimu tenggorokan Fo'ang So'at serasa hampir pecah, lama kemudian baru tercetus kata-katanya. Benar, aku sampai lupa memberitahukan kepadamu, aku sudah menikah, hancur hati Fo'ang So'at, hancur lebur. Selamat atas pernikahan, Bu Fo'ang So'at sendiri seolah-olah tidak mendengar apa yang dia ucapkan, entah berapa lama berselang, baru dia mendengar suara cuilong. Setiap perempuan, peduli perempuan manapun, cepat atau lambat dia pasti akan berumah tangga, akhirnya pasti akan menikah, aku maklum, bahwa kau tidak mau mengawini aku, terpaksa aku menikah dengan orang lain, Fo'ang So'at mendelong mengawasi langit-langit rumah, agaknya sedapat mungkin dia kendalikan perasaannya, bukan saja tidak ingin cuilong melihat dan tahu akan keputus asaan hatinya, serta dari tabatinnya pun tidak ingin memikirkannya. Lama sekali baru dia bertanya, apakah suamimu kemari cuilong mengiakan? Pengantin baru sudah tempuh kemana-mana pun berduaan. Kenapa tidak kau temani suamimu, malah berada di sini kau tidak usah khawatir, segala persoalan sudah diketahui suamiku, suamimu tahu apa dia tahu akan dirimu, tahu pula akan hubungan intim kita masa lalu. Aku sudah menceritakan hubungan kita dulu kepadanya. Kedatanganku kemari dia pun sudah tahu, bibir Fo'ang So'at sampai berdarah saking keras dia mengertak gigi, tak tahan dia tertawa dingin, agaknya suamimu seorang yang berpikiran terbuka. Tapi aku laki-laki yang cupat pikiran malah, cuilong mengunjuk tawa dipaksakan, ujarnya, kalau kau khawatir dia salah paham, boleh kupanggil dia kemari, tanpa menunggu persetujuan Fo'ang So'at. Segera dia berpaling keluar dan berseru, hai, masuklah kau, mariku kenalkan seorang teman, daun pintu memang tidak terkunci, segera seorang mendorong pintu melangkah masuk, agaknya sejak tadi dia memang sudah menunggu di luar pintu. Tak tahan Fo'ang So'at berpaling dan melirik ke arah orang yang baru masuk ini. Usia laki-laki ini belum tua, tapi tidak muda. Usianya sekitar tiga puluhan hampir genap empat puluh, bermuka persegi penuh keriput dari hasil kerja berat selama hidupnya. Seperti pengantin baru umumnya, laki-laki ini mengenakan pakaian serba baru, sehingga sepintas pandang pakaiannya itu amat menyolok dan tidak cocok dengan pribadinya yang serba sederhana. Karena siapapun yang berhadapan dengan dia pasti tahu bahwa orang adalah seorang jujur polos. Begitu melihat orang ini, perasaan dan emosi Fo'ang So'at malah terkendali dan sabar, rasa irinya seketika lenyap. Menarik tangan orang, Cu'ilong berkata dengan tersenyum, inilah suamiku, dia si Ong bersama To'ahong, Ong To'ahong seperti bocah desa yang menurut saja digandeng ibunya, suruh dia ke timur dia tidak akan berpaling keberat. Cu'ilong berkata, inilah Fo'ang So'at Fo'kong Cu yang pernah kukatakan itu, terunjuk secercah senyuman di muka Ong To'ahong, sapanya bersoja, nama besar Fo'kong Cu sudah lama cahai hei mendengarnya, adem saja Fo'ang So'at menanggapi sapaan orang, katanya seperti menggumam, selamat, kuhaturkan selamat atas pernikahan kalian. Silakan duduk Ong To'ahong mengiakan. Dengan kaku dan kikuk dia tetap berdiri di tempatnya. Suruh duduk, kenapa kau masih berdiri Ong To'ahong saya melotot. Tanpa bercuit Ong To'ahong segera duduk. Laki-laki jujur mempersunting Bini Ayu, sungguh bukan merupakan nasib yang mujur, karena dia terang-terangan takut Bini, tanpa disuruh Cu'ahong sampe pun duduk dia tidak berani. Malah kedua tangannya tergantung lurus di atas pahanya. Maka terlihatlah jari-jarinya yang besar dan kasar, malah selah-selah kukunya kelihatan berminyak. Sekilas Fo'ang So'at mengawasi sepasang tangannya itu, lalu bertanya, berapa lama sudah kalian menikah sudah ada, ada, jawaban Ong To'ahong gelagapan sambil melirik kepada istrinya. Hampir sepuluh hari, cepat Cui Long menambahkan. Segera Ong To'ahong menjawab, benar, sudah hampir sepuluh hari, sampai hari ini pas sembilan hari, apa kalian memang sudah kenal sebelumnya bukan? Merah tegang raut muka Ong To'ahong jawaban yang sepele pun tak mampu dia berikan. Cuaca buruk hari dingin, tapi kepala Ong To'ahong dibasahi keringat dingin yang bercucuran, seolah-olah dia tidak tahan duduk lagi. Mendadak Fo'ang So'at berkata pula, kau bukan pedagang kain seperti yang dikatakan istrimu, seketika berubah rona muka Ong To'ahong, sahutnya tergagap, ya ya, ya, pelan-pelan Fo'ang So'at berpaling, matanya melotot kepada Cui Long, katanya tandas, dia pun bukan suamimu, rona muka Cui Long seketika berubah pula, seperti mukanya digampar dengan keras. Tak tertahan air muka berberai, badan pun bergetar hebat. Perubahan sikapnya sudah merupakan jawaban tegas bahwa laki-laki yang bernama Ong To'ahong sebenarnya bukan suaminya. Fo'ang So'at bertanya lagi, siapakah sebenarnya laki-laki ini tidak tahu, menunduk kepala Cui Long. Dia adalah orang yang dicarikan kacung hotel ini, sebelum ini tidak ku kenal, kau mengundang dia kemari hanya untuk menyadu jadi suamimu. Kenapa kau berbuat demikian semakin rendah kepala Cui Long tertunduk, sahutnya pilu, kau wieneng aku ingin menengok dirimu ingin aku mendampingimu, merawatmu, namun aku takut kau mengusirku. Yang penting dia amat penasaran akan sikap hina dan dingin Fo'ang So'at terhadap dirinya, maka dia terpaksa menggunakan care ini untuk melindungi dirinya. Meski alasan ini tidak dia utarakan, namun Fo'ang So'at sudah maklum. Dengan air matah bercucuran Cui Long berkata lebih lanjut, sebetulnya hanya kau saja yang selalu bersemayam dalam sanubariku, umpama kau mengusirku, aku tetap takkan kawin dengan orang lain. Sejak bersamamu, laki-laki manapun tidak terpandang olahku, mendadak Fo'ang So'at berteriak, siapa bilang aku mengusirmu, siapa bilang aku tidak peduli kepadamu tersentak ke atas kepala Cui Long, katanya sambil mengawasi dengan air matah berlinang, benarkah kau masih menginginkan diriku? Sudah tentu aku ingin kau, peduli kau perempuan macam apa, kecuali kau, aku tidak peduli perempuan lain, pertama kali ini dia limpahkan isi hatinya. Begitu dia buka kedua iengannya, Cui Long segera menubruk ke dalam pelukannya. Mereka berpeluk-pelukan dengan kencang seolah-olah dua raga sudah bersenyawa, dua hati sudah bertaut jadi satu. Seluruh derita, duka cita marah dan penasaran seketika sirna tak berbekas lagi. Sejak hari ini aku tidak akan meninggalkan kau, aku tidak akan berpisah dengan kau, Cui Long berbisik di tepi telinga Fo'ang So'at. Aku pun tidak akan meninggalkan kau, Fo'ang So'at menjawab tegas. Mengawasi kedua insan yang berpelukan, terpancar sorot hambar dan tak mengerti pada minik muka Ong To'ahong. Sudah tentu dia takkan bisa menyelami perasaan dua hati yang bertaut setelah mengalami aral rintang yang berliku-liku, bahwa kedua insan berlainan jenis ini saling mencinta, kenapa pula mereka sengaja mencari kerisauan sendiri. Tau bila dirinya tetap di sini akan berlebihan, pelan-pelan Ong To'ahong berdiri, agaknya sudah siap tinggal pergi. Begitu asik perpaduan dua hati yang dibuaya semara, sudah tentu Fo'ang So'at dan Cui Lang tidak memperhatikan lagi kehadirannya, seolah-olah sudah lupa adanya orang lain di samping mereka. Sinar pelita yang guram menyoroti badannya yang membayang di atas dinding putih. Pelan-pelan Ong To'ahong memutar badan tiba-tiba tangannya sudah bertambah sebilah pedang pendek sepanjang satu kaki tujuh dim. Pedang pendek yang tipis dan tajam mengkilap, di bawah penerangan lampu tampak memancarkan cahaya biru kepucat-pucatan. Apakah pedang ini dilumuri racun? Pelan-pelan Ong To'ahong beranjak keluar, dua langkah saja mendadak dia membalik badan. Di mana pedang pendek warna kebiruan itu berkelebat, laksana kilat menusuk ke bawah ketiak kiri Fo'ang So'at yang terbuka lebar. Takkan ada orang yang bisa membayangkan perubahan ini, apalagi sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara. Kedua tangan Fo'ang So'at terangkat memeluk Cui Long, maka ketiaknya merupakan sasaran empuk, bukan saja tusukan pedang ini cepat dan ganas tempat yang diincar pun amat tepat di tempat terlemah. Agaknya orang ini sudah bertahun-tahun melatih diri untuk melancarkan tipuannya ini. Bukan saja tidak melihat, Fo'ang So'at pun tidak merasa sama sekali. Untung Cui Long kebetulan membuka mata, dan dari bayangan orang di dinding dilihatnya gerak-gerik orang, tanpa pikir mendadak dengan seluruh kekuatannya di adorong Fo'ang So'at, lalu memapak tusukan pedang orang dengan badan sendiri. Sinar pedang yang membiru dengan telak menghujam ambulas di punggungnya. Rasa sakit yang tak terperikan, seolah-olah membuat sekujur badan Cui Long seperti dirobek-robek. Tapi sepasang matanya menatap kepada Fo'ang So'at. Fo'ang So'at jatuh di atas ranjang, dia pun balas. Menatapnya, mengawasi sorot matanya yang mengandung derita dan menghibur, mengawasi senyuman manisnya yang memilukan. Akhirnya tercetus kata-kata dari mulut Cui Long, kau harus percaya kepadaku, aku tidak tahu siapa dia, tidak tahu bahwa dia hendak membunuhmu, aku-aku percaya kepadamu. Dengan keras dia mengertak gigi, tapi air matel tak tertahan bercucuran. Tiba-tiba Cui Long tersenyum lebar, badannya tersungkur jatuh, raut mukanya yang pucat memutih kini sudah berubah hitam. Pedang pendek itu masih terselip di tulang punggungnya. Karena tidak sempat mencabutnya, terpaksa Ong To'ahang melepasnya, selangkah demi selangkah menyurut mundur, dia harap Fo'ang So'at di saat berduka tak melihat dirinya. Memang melirik pun Fo'ang So'at tidak berpaling kepadanya, namun terdengar desis suara dari celah-celah giginya, berhenti suaranya membawa daya sedot yang tak terlawan oleh siapapun. Bukan takut, Ong To'ahang mendadak menyeringai dingin, katanya, tentu kau ingin tahu siapa aku sebenarnya, Fo'ang So'at menjawab dengan anggukan kepala. Akulah orang yang hendak menagih jiwamu, sikap Fo'ang So'at menjadi tenang, ujarnya, kau ikut berkomplot dalam pembunuhan di luar BWLM itu tidak, hanya kau yang ingin kubunuh, kenapa kalau kau biasa membunuh orang, kenapa orang lain tidak boleh membunuhmu? Aku tidak mengenalmu, kau pun tidak kenal kau, tapi kau membunuhnya, membunuh cucunya pula, kau hendak menuntut balas bagi kematian mereka, bukan, lalu apa maksudmu? Banyak alasan membunuh orang, jadi bukan melulu lantaran dendam. Setelah tertawa dingin, Nong To'ahang melanjutkan, bocah sekecil itu selama hidupnya tidak pernah mencelakai orang lain, sudah tentu belum pernah membunuh orang, tapi kenyataan dia mati di tanganmu, dan kau, berapa banyak orang yang kau bunuh yang memang patut dibunuh tiba-tiba Fo'ang So'at merasa kaki tangan dingin. Cercaan Nong To'ahang semakin sengit, asal kau pernah membunuh jiwa seorang, bukan mustahil akan datang banyak orang menuntut balas kepadamu. Apalagi kau salah membunuh orang yang tidak berdosa, maka selama hidupmu kau tiada hak bertanya kepada orang lain kenapa mereka hendak membunuhmu Fo'ang So'at pelan-pelan berdiri, membungkuk badan, menarik tangan cuilong pelan-pelan. Tangan yang halus dan hangat tadi kini sudah mulai dingin. Tidak mengalirkan air mata, dengan mendorong dia mengawasi mukanya, seolah-olah sudah melupakan kehadiran Ong To'ahang. Mukanya tidak mengunjukkan sesuatu perasaan, namun jarinya dengan kencang sudah menggenggam gagang golok. Melihat goloknya ini, Ong To'ahang seketika bergidik seram, sekujur badan dingin berkeringat. Tanpa berkesip Fo'ang So'at berkata, kau boleh membunuhku, siapapun boleh membunuhku, tapi tidak seharusnya kau membunuh dia, suaranya aneh seperti gemah dari. Tempat jauh, seolah-olah berkumandang dari neraka. Aku tidak peduli kau siapa. Peduli apa tujuanmu kemari, yang terang kau telah membunuhnya, maka aku harus mencabut jiwamu. Muka Ong To'ahang sudah berubah sepucat kapur, namun tetap menyeringai dingin. Memangnya sekarang kau masih punya tenaga mencabut golokmu. Pelan-pelan Fo'ang So'at berdiri, pelan-pelan beranjak mendekati Ong To'ahang dengan menggenggam golok. Matanya tertuju ke arah tenggorokan Ong To'ahang. Napas Ong To'ahang serasa mendadak tercekik leharnya. Dia tak menyurut mundur lagi, karena memang tiada jalan untuk dirinya mundur. Mengawasinya golok orang, akhirnya dia menghela nafas. Kau sudah menyesal tanya Fo'ang So'at. Ong To'ahang manggut-manggut, katanya rawan, aku hanya menyesal tidak mematuhi pesan seseorang. Pesan apa dia sebetulnya menyuruh aku menghancurkan dulu golokmu itu, menghancurkan golok ini. Golok itu sendiri tidak luar biasa, tapi berada di tanganmu, nilainya teramat besar sekali. Demikian kata Ong To'ahang, golok ini bagai sebuah tongkat, tanpa golok ini, kau tidak lebih hanya seorang timpang yang harus dikasihani, hanya di waktu kau memegang golok saja baru bisa berdiri, berdiri dengan tegak, seperti terbakar raut muka Fo'ang So'at yang pucat. Ong To'ahang memperhatikan perubahan ronda mukanya, katanya pula, sudah tentu bukan aku yang mengatakan kenyataan ini, karena bahwasannya aku tidak atau belum memahami dirimu, lalu siapa yang bilang demikian? tanya Fo'ang So'at. Ada seorang yang mengatakan, siapa dia? Kenapa aku harus memberitahu kepadamu? Jadi orang itu yang menghendaki kau membunuhku mungkin benar, tapi mungkin pula tidak benar, tiba-tiba tertunjuk mimik aneh pada mukanya, katanya menyambung, bagaimanapun juga, selamanya kau tidak akan tahu siapa dia, malah selamanya kau tidak akan bisa menduganya, tiba-tiba terangkat kepala Fo'ang So'at. Biji mati mulai terbakar, biji mati yang membara menatapnya lekat-lekat. Sikapong To'ahang malah tenang, katanya dingin. Kenapa tidak kau cabut gelolokmu? Lama Fo'ang So'at menepekur, akhirnya berkata pelan-pelan, karena aku tidak mengerti, halal apa yang tidak kau mengerti, aku tidak tahu kenapa kasu dimati bagi orang lain, mati bagi orang lain, kau hanya benda yang diperalat saja oleh orang itu, bahwasannya tidak setimpal aku turun tangan membunuhmu. Jadi orang yang menyuruh kau membunuhku itulah yang setimpal kubunuh, jadi asal aku sebutkan nama orang itu, kau bebaskan aku sudah kukatakan, manusia rendah seperti dirimu tidak setimpal kubunuh. Tiba-tiba Ong To'ahang menepekur, agaknya dia sedang berpikir, menimang-nimang. Fo'ang So'at memberi peluang selama mungkin untuk orang berpikir, dia tidak perlu mendesaknya, karena tekanan dan ancaman malah membuat akibatnya terbalik. Lama sekali baru Ong To'ahang berkata, tentunya kau sudah tahu bahwa aku ini bukan seorang kuncu. Seorang siau jin seperti katamu tadi, demi menyelamatkan jiwa sendiri, kepada siapapun berani menjual diri, agaknya kau tidak bodoh, maka aku masih punya persoalan. Dari mana aku tahu bila kau tidak akan membunuhku? Mungkin sekarang ini kau bukan lawanku, lalu buat apa aku membongkar rahasia orang lain kepada mu? Lama Fo'ang So'at bungkam, mengawasinya tajam, katanya pelan-pelan, seharusnya aku tebas putus dulu sebuah kupingmu, supaya kau percaya. Tapi bukan saja kau tidak setimpal aku turun tangan, tidak patut pula aku menggerakan golokku. Cuma bisa tidak bisa kau harus mengerti akan satu hal, hal apa tanpa menggunakan golok, aku tetap bisa membunuhmu, seketika Ong To'ahang tertawa riang. Sudah tentu dia tidak percaya Fo'ang So'at bakal meninggalkan goloknya ini. Tapi kenyataan di waktu dia tertawa Fo'ang So'at sudah meletakkan goloknya di atas meja. Betul juga Ong To'ahang mengunjuk rasa heran dan tidak mengerti, namun sigap sekali tahu-tahu sebilah pedang pendek entah dari mana sudah terpegang di tangannya, pedang pendek yang memancarkan cahaya kemilau, sekali berkelebar tiba-tiba pedang itu sudah menusuk ke dada Fo'ang So'at. Dari gaya dan kerus serta jurus serangannya ini, sudah dapat dipastikan bahwa Ong To'ahang bukan saja seorang ahli pedang, malah dia seorang ahli bunuh yang sudah bertahun-tahun berkecimpung dalam usahanya. Gerak pedangnya keji dan telengas, meski tidak mengandung perubahan rumit yang aneh, tapi besar manfaatnya untuk membunuh jiwa manusia. Laksana lidah hular saja yang terjulur keluar. Tak mungkin Fo'ang So'at mengayunkan goloknya menangkis, tangannya sudah kosong. Tapi dia masih mampu menggerakkan tangannya. Tangan yang putih, sebat sekali badannya berkelit seraya mengulurkan tangannya dengan tangkas mencengkeram ke batang pedang. Seolah-olah sudah terlupakan bahwa tangannya itu terdiri dari darah daging dan tulang yang tidak kuat melawan senjata tajam, seolah-olah dia lupa bahwa dirinya tidak membekal senjata. Apalagi pedang itu dilumuri racun, sekali tangannya tergores luka, kontanda akan roboh binasa. Gerakan pedang Ong To'ahang tidak berubah. Sudah tentu dia tidak mau merubah gerakannya, dia harap Fo'ang So'at menangkap pedangnya, semakin kencang lebih baik. Seorang yang benar-benar pintar, selamanya tidak akan menganggap orang lain pikun. Orang yang menganggap orang lain pikun, akhirnya dia akan menyadarinya sendiri, bahwa orang yang benar-benar pikun bukan orang lain, tapi adalah diri sendiri. Hampir saja Ong To'ahang tertawa, dia anggap Fo'ang So'at sudah pikun, maka dia tetap menyodorkan pedangnya untuk ditangkap olehnya. Tapi sekilas itu mendadak terasa pandangan matanya seperti kabur, tau-tau tangan memutih itu sudah menyambar mukanya dan telak sekali memukul mukanya. Kiranya dalam waktu sesingkat itu gerakan tangan Fo'ang So'at tiba-tiba berubah, lebih cepat dan tangkas, sampai sukar dilukiskan. Tau-tau Ong To'ahang merasa matanya berkunang-kunang, kepalanya posing tujuh keliling. Waktu dia siuman kembali, didapatinya dirinya roboh di pojok ginding, darah bercucuran dari hidungnya yang sudah penyok, rasa sakit masih menjalari. Mukanya karena tulang hidungnya remuk. Waktu itu dia mengangkat kepala, tampak pedangnya sudah berada di tangan Fo'ang So'at. Dengan nanar Fo'ang So'at mengawasi pedang di tangannya, lama sekali baru berpaling, tanyanya dingin, pedang ini bukan milik Bu Ong To'ahang geleng-geleng. Biasanya kau memakai pedang panjang, Ong To'ahang manggut-manggut. Biasa memakai pedang panjang tiba-tiba berganti pedang pendek, meski gerakannya lebih cepat, tapi tenaga dan incarannya menjadi sulit dikontrol dan kurang tepat. Baru sekarang dia memahami akan hal ini. Pedang ini milik orang yang menyuruh kau kemari Ong To'ahang mengiakan dengan anggukan kepala. Tiba-tiba Fo'ang So'at membuang pedang itu di kakinya, katanya, kalau kau ingin mencoba lagi, boleh kau ambil pedang itu, Ong To'ahang geleng-geleng, melirik pun tidak ke arah pedang itu, keberaniannya sudah runtuh total. Kenapa tidak kau ulangi? Aku tidak memegang golok, aku tidak lebih seorang timpang yang harus dikasihani, kau bukan, ujar Ong To'ahang, setelah menghela nafas dia menambahkan, kau bukan orang tikun, sekarang kau mau mengatakan siapa orang itu, umpamaku katakan takkan berguna, kenapa karena kau tidak akan percaya, aku percaya, Ong To'ahang ragu-ragu, katanya, sebaliknya bolehkah aku percaya kepadamu? Kau benar-benar mau membebaskan aku, sudah kukatakan sekali, ahnya Ong To'ahang menghela nafas lega, katanya, sebetulnya orang itu adalah temanmu, jejakmu tiada orang lain yang lebih jelas daripada dia, seketika Fo'ang So'at menggenggam kencang jari-jarinya, lapat-lapat dia sudah menduga siapa orangnya. Yang jelas dia tidak punya teman, maka dia tidak mau percaya begitu saja, namun mau tidak mau dia harus percaya, maka tak tahu dia bertanya lagi, siapa orang itu dia si, sekonyong-konyong selarik sinar berkelebat, hanya sekali saja, lebih cepat cari sambaran kilat, maka segalanya menjadi tenang, suara apapun sirap. Ong To'ahang tidak mampu menyebut si dan nama orang itu, karena sebilah pisau sudah memutus pernapasannya tepat di tenggorokannya. matanya melotot, mulut terbuka dan lidahnya menjulur keluar, cepat sekali dia mati. Tapi sampai ajalnya dia tetap tidak percaya bahwa orang itu tega membunuhnya. Mau tidak mau Fo'ang So'at harus percaya. Pisau yang tidak kelihatan merupakan pisau yang paling menakutkan. Orang yang sukar diketahui seluk-beluk dar kedok aslinya merupakan orang yang paling ditakuti. Mendadak Fo'ang So'at menyadari, ya kei pemuda itu jauh lebih menakutkan dari pisau terbangnya yang melesat secepat kilat. Pisau itu melesat dari luar jendela, namun tidak terlihat bayangan orang di luar. Di papahnya jenazah Cui Long yang sudah kaku dingin itu, pelan-pelan Fo'ang So'at melangkah keluar, melangkah terus tanpa tujuan, menyusuri sungai melalui jembatan, dia terus maju meninggi naik ke atas bukit, dia terus memanjat ke tempat yang paling tinggi, lalu berlutut menghadap seng suria yang baru saja terbit, pelan-pelan dia letakkan jazadnya ke atas tanah. Di sini dia menggali tanah, di bawah kesaksian sinar matahari dia kebumikan pujaan hatinya yang gugur demi membela dirinya. Sejak kini, sepanjang tahun, selama matahari terbit dari ufuk timur, sinarnya akan selalu menyoroti pusaranya. Sinar matahari abadi, demikian pula cintanan murni. Bap 40. Dendam baru kebencian lama malam kedua baru Fo'ang So'at turun dari atas bukit. Baru saja dia semibuh dari sakit, kini harus mengalami pukulan batin separah ini, kecuali duka cita, perih, marah, penasaran dan dendam, apapula yang dia miliki. Mungkin masih punya rasa takut. Takut akan kesepian. Sepanjang masa hidupnya, dia takkan bisa melihatnya lagi, kales bagaimana dia harus membebaskan diri dari kesepian dan sebatang kara abadi ini. Terpaksa dia harus melarikan diri. Sebuah kota kecil berada di bawah bukit di sana ada arak. Arak yang getir, namun dia tidak peduli lagi, entah berapa banyak poci arak yang dia habiskan. Waktu dia berdiri dan beranjak keluar, sinar pelita masih menyala di dalam warung, dengan menggenggam kencang goloknya dia tinggalkan warung itu. Dia sudah mabuk, langkahnya sempoyongan. Entah berapa jauh dia teringsut-ingsut, akhirnya tersungkur roboh, roboh di bawah pohon yang daunnya sudah menguning. Hembusan angin merontokkan daun-daun pohon yang bertaburan di atas badannya, seolah-olah dia tidak merasakan derita dan sengsara yang sudah mebeku pada dirinya. Dia tidak tahu tempat apa itu, dia hanya mendekam di tanah saja. Hanya dendam kesumat yang masih menjalari sanuberinya, di samping dendam, dia pun merasa ditipu dan dihina oleh Yap Kei, maka dia bersumpah untuk bertahan hidup. Dia bersumpah akan menuntut balas terhadap Be Hong Chun, terhadap Yap Kei. Seng waktu berlalu tanpa terasa, Fo Ang Soa tetap meringkuk di atas tanah di atau banyak orang berlalu lalang dan menengok badannya, tapi hanya menghela nafas, lalu tinggal pergi pula. Tapi tak sedikit pula yang menertawakannya. Fo Ang Soa diam saja mendengar rejekan, olok-olok dan helaan nafas orang banyak yang mengandung belas kasihan pula, yang terang pukulan batin yang dialami memang teramat besar, sehingga dia tidak menghiraukan keadaan sekelilingnya lagi. Apapun yang terjadi, Golok tetap berada di tangannya. Sekonyong-konyong didengarnya seseorang menjerit tertahan, Oh, dia itulah suara perempuan, perempuan yang kenal dan dikenal dirinya, peduli siapa dia, Fo Ang Soa mengharap dia lekas pergi. Selakanya perempuan ini tidak pergi malah menjengek sinis, katanya, Fo Kong Chu ahli bunuh yang kejam, kenapa sekarang berubah begini rupa seperti anjing liar yang kelaparan, apakah dilukai orang serasa muak dan perut Fo Ang Soa seperti di pelintir? Kini dia sudah kenal siapa pembicara ini. Be Hong Ling. Orang yang justru tidak mau ditemui, sekarang muncul di saat dirinya serbaru nyam. Gigi Fo Ang Soa gemeratak, jari-jarinya mencengkeram tanah dengan kencang, seperti merenggut hulu hati sendiri. Be Hong Ling tertawa dingin, ajaknya, kau begini menderita lantaran nona cuilong itu, sungguh tidak setimpa pengorbananmu, sebelum ini dia menjadi perempuan piaraan ayahku, memangnya kau tidak tahu. Kata-kata ini laksana jarum menusuk hati, laksana cambuk melecut badannya. Tak tertahan mendadak Fo Ang Soa berjingkrak berdiri, dengan matanya yang berdarah dia melotot kepadanya, keadaannya sungguh harus dikasihani, tapi amat menakutkan pula. Lain dulu-lain sekarang, dulu mungkin Be Hong Ling simpati kepadanya, namun sekarang dia sudah berubah, pemuda yang pernah membuatnya duka dan merana, kini tidak lagi terpandang olehnya. Dengan dingin kembali dia mengoceh, aku tahu cepat atau lambat dia akan meninggalkan kau, lari mengikuti laki-laki lain, seperti dia meninggalkan Yap Ke mengikut kepadamu, kecuali ayahku, laki-laki lain bahwasannya tidak terpandang olehnya, muka Fo Ang Soa yang pucat, tiba-tiba beringas merah, napasnya tiba-tiba tersengal-sengal, katanya, sudah cukup bicaramu kau tidak suka mendengar ucapanku otot di jari tangan Fo Ang Soa yang memegang golok merongkol, katanya kalem, sepatah kata lagi kau ucapkan, ku bunuh kau, Be Hong Ling malah tertawa, di saat dia tertawa itu seseorang muncul di sampingnya. Seorang pemuda yang tinggi besar dengan jubah sutra, raut mukanya amat congkak dan pongah, memang dia punya alasan untuk pongah dan bangga akan dirinya. Bukan karena tinggi besar dan gagah ganteng, sepasang matanya yang dinaungi alis lentik laksana pedang mencorong terang dan berwibawa pakaian yang dikenakan pun teramat mewah perlenteh. Sekilas pandang orang akan tahu, pemuda ini sudah biasa berbuat sewenang-wenang, suka bersih Maharaja, apapun yang ingin dialakukan, tanpa peduli akibatnya harus dilaksanakan, jarang ada orang yang berani merintanginya. Dengan tajam sekarang dia balas menatap Fo'ang So'at, katanya dingin, apakah tamu barusan tiba-tiba Fo'ang So'at sadar apa sebabnya Be Hong Ling berubah sikap kepadanya. Pemuda perlenteh kembali berkata, bukankah kau bilang hendak membunuhnya Fo'ang So'at manggut-manggut? Dia adalah istriku, ujar pemuda perlenteh. Dingin suara Fo'ang So'at, kalau dia berani bilang sepatah kata lagi, maka kau harus mencari perempuan lain untuk jadi binimu, seketika pemuda perlenteh berubah muka, bentaknya bengis, kau tahu siapa aku Fo'ang So'at geleng-geleng. Aku si ting. Akulah tinglingka, ujar pemuda perlenteh congka. Walau kurang ajar, aku masih boleh memaafkan kau, karena keadaanmu tidak mirip laki-laki yang bisa membunuh orang, memang keadaan Fo'ang So'at serba mengenaskan, terang dia tidak akan mampu banyak bergerak, mulutnya terbungkam, mau tidak mau dia harus mengakui akan hal ini. Tinglingka menyeringai puas, dia tahu kebesaran namanya cukup membuat siapapun kaget ketakutan, bila tidak perlu benar, dia tidak sudi turun tangan. Karena itu dia merasa dirinya seorang yang kejam. Sekaligus dia ingin supaya biminya yang baru ini mengerti dia punya kemampuan untuk melindunginya. Maka dengan tersenyum dia berpaling dan berkata dengan latah, apapun yang masih kau ingin katakan, boleh kau katakan sesuka hatimu, behongling menggigit bibir, apapun yang inginku katakan tidak jadi soal tinglingka tersenfum, ujarnya, asal kau di sampingku, apapun yang ingin kau katakan tidak menjadi soal, karena geirah dan senang, raut muka behongling menjadi bersemu merah, katanya tiba-tiba dengan keras, ku katakan perempuan yang dicintai si timpang ini adalah pelacur, pelacur yang tidak ada harganya. Muka foangsoat menjadi pucat seperti kertas jari-jari tangan kirinya menggenggam gagang golok yang dipegangnya. Berani kau turun tangan bentak tinglingka. Dia tahu tiada suatu kekuatan apapun di dunia ini yang kuasa mencegah dia turun tangan. Maka dia menghardik lebih dulu, tahu-tahu pedang sudah terlolos, sinar pedangnya bagai selarik lembayung, langsung menusuk tenggorokan foangsoat. Pedang yang digunakan bobotnya cukup berat, maka tusukannya mengeluarkan deru angin keras, apalagi dilandasi kekuatannya, maka daya serang ini amat ganas dan hebat. Meski tidak cepat serangan ini, tapi tusukan pedang ini cukup liai, dasyat, sasarannya tepat dan mematikan. Menyerang memangnya pertahanan yang paling baik. Orang yang mampu membalas serangan seperti ini, di dunia ini tidak akan lebih dari tujuh orang. Dan foangsoat justru salah satu dari ketujuh orang itu. Dia tidak berkelit, tidak menangkis, malah tiada orang melihat dia bergerak, Behong Ling sendiri tidak melihat gerakan apa-apa, namun ia hanya melihat selarik sinar kemilau secepat kilat dari sambaran sinar golok. Hanya berkelebat sekali, darah bagai kembang api berpijar munkerat sederas sumber minyak yang menyemprot dari bumi. Sinar pedang bagai selarik rantai perak melesat terbang ke samping dan menancap di atas pohon. Jari-jari tangan Ting Lingka masih kencang memegangi gagang pedang, seluruh lengan kanannya bergantung di ujung pedangnya, masih bergoyang turun naik. Darah masih bertepesan dari kutungan lengan pundak Ting Lingka. Bahna kaget Ting Lingka sampai berdiri melongo mengawasi kutungan tangannya yang bergoyang-goyang di atas pohon, seolah-olah tidak menyadari apa sebenarnya yang telah terjadi. Karena perubahan ini sungguh amat mendadak. Bila dia menyadari lengan yang tergantung di atas pohon itu adalah kutungan lengannya, seketika dia jatuh semaput. Hampir saja Behang Ling ikut semaput tapi bukan karena kaget dan gelisah karena luka-luka suaminya, namun karena gusar yang putus asa. Dengan penuh kebencian dia melotot sekali kepada Ting Lingka yang semaput di tanah, terus putar badan dan berlari sifat kuping. Di pinggir jalan raya berhenti sebuah kereta tertutup yang ditarik kuda, langsung dia menerjang ke sana terus menarik pintu kereta sekeras-kerasnya. Tampak seorang duduk kaku tidak bergerak di dalam kereta, raut mukanya nan cantik dan pucat membayangkan mimik kaku dan kosong. Begitulah mimik seseorang bila dia kehilangan sesuatu miliknya yang paling berharga. Fo Ang Soat juga melihat orang dalam kereta ini, dia kenal baik orang ini. Ting Hun Pin, bagaimana dia bisa berada di sini? Kehilangan apa dia? Di mana Yap Ke? Tiba-tiba Be Hang Ling membalik badan seraya menudin Fo Ang Soat. Katanya keras, orang itulah yang membunuh Jikomu, tidak lekas kau menuntut balas lama berselang baru Ting Hun Pin mengangkat kepala, sekilas ia memandangnya, katanya, benarkah kau ingin aku menuntut balas sudah tentu, diakan engkohmu, dia adalah suamiku. Mengawasinya, mendadak matanya menyorotkan rasa ejek dan hina, katanya, apa benar kau anggap engkohku sebagai suamimu berubah air muka Be Hang Ling, serunya, kau, apa-apaan kau mengucapkan kata demikian tentunya kau mengerti apa maksudku, umpama engkohku mati, kau tidak akan bersedih apalagi meneteskan air mata. Mati hidupnya tidak menjadi perhatianmu seperti dihajar lecutan cambuk badan Be Hang Ling berjingkrak mundur, mukanya yang pucat semakin pucat. Kau ingin aku menuntut balas, karena kau membencinya seperti kau membenci Yap Kei, dengan kencang Ting Hun Pin mengertak gigi, sambungnya, terhadap laki-laki siapa saja kau. Amat membenci karena kau mengira semua laki-laki amat menghina dirimu, sampah pun ayah kandungmu tidak peduli mati hidupmu. Bahwa kau kawin dengan jikoku, tidak lebih hanya hendak kau peralat untuk membalas sakit hatimu, Syaraf Be Hang Ling menjadi kalut, pikirannya sudah mendekati gila, mendadak dia berteriak keras. Aku tahu kau membenci aku, karena aku suruh engkohmu membawamu pulang, tapi kau senang kelayapan mengikuti Yap Kei seperti anjing gelandangan, benar, aku lebih suka keliaran bersama dia di luaran, karena aku mencintainya, debat Ting Hun Pin sambil menatap Be Hang Ling, tentunya kau sudah tahu bahwa aku mencintainya, maka kau merasa iri, cemburu, maka kau paksa engkohku untuk bertindak membawaku meninggalkan dia. Soalnya kau pun mencintainya, mendadak Be Hang Ling tertawa terkial-kial seperti kesurupan setan, serunya, aku mencintainya, aku hanya berharap dia lekas mampus, sekarang kau membencinya malah, karena kau tahu dia tidak akan mencintai kau, tersorot mimik aneh dan menakutkan pada pandangan Mat Le, Ting Hun Pin, katanya lebih lanjut, di dunia ini banyak perempuan jahat yang gila, jika tidak terlaksana keinginannya untuk memiliki sesuatu, maka dia berusaha dengan berbagai daya upaya, meski kera yang paling kejam dan keji, untuk melenyapkannya, dan kau termasuk perempuan seperti itu, kau pantas mampus, lama-kelamaan tawa gila Be Hang Ling menjadi isak tangis bercampur tawa yang memilukan. Akhirnya tidak terbedakan lagi dia tertawa atau menangis. Tiba-tiba dia berpaling menghadap Fo Ang Soat, serunya serak, kalau kau ingin membunuhku, kenapa tidak segera turun tangan sebaliknya tanpa mengawasinya, Fo Ang Soat beranjak pelan-pelan mendekati kereta di mana Ting Hun Pin berada. Mendadak Be Hang Ling menubruk ke atas badannya, serta memeluknya erat-erat, rat tapnya, jika kau tidak membunuhku, bawalah aku pergi, peduli kemanapun, aku ingin mengikuti kau, apapun yang kau inginkan, pasti kulakukan, sekujur badan Fo Ang Soat dingin dan kaku. Dengan bercucuran air matu Be Hang Ling berkata pula, asalka sudi membawaku, aku, aku boleh membawamu mencari ayahku, mendadak sikut bergerak menyodok ke perutnya dengan keras. Kontan Be Hang Ling melengking seperti babi disembelih, badannya terbungkut-bungkuk sambil memeluk perut. Menggelindinglah pergi tanpa berpaling Fo Ang Soat membentak. Akhirnya Be Hang Ling menegakkan badan, semula dia adalah gadis jelita yang cantik kerupawan, penuh dihayati keyakinan akan kehidupan masa depan. Tapi sekarang dia sudah berubah, kini raut mukanya benar-benar dihiasi mimik jahat, dan beringas mendekati gila. Baik, aku pergi, desisnya sambil melotot kepada Fo Ang Soat. Kau tidak mau pergi dariku, terpaksa aku menyingkir, tapi apa kau lupakan kelakuanmu sepasar anjing meliar yang kelaparan merayapi badanku di padang pasir dulu? Memangnya di saat orang lain tidak melihatmu baru kau berani memperkosa aku muka Fo Ang Soat menampilkan derita pukulan batin yang tertekan, namun dia tetap tidak berpaling. Malah Ting Hun Pin yang bersuara, apa sekarang kau sudah menyesal, kenapa malam itu kau tidak menuruti keinginannya jangan kau pongah. Kau kira Yap Ke mencintaimu jengek pehangling pedas, jika dia benar-benar mencintaimu, masakah dia biarkan ikut kita? Sekarang bukan mustahil dia sedang menggumuli perempuan pelacur entah di mana, bukan mustahil kawan mainnya adalah kekasih tuannya itu, cuwilong, mendadak dia terloroh-loroh gila lagi, langkahnya menyurut mundur dan mundur terus memasuki hutan belukar. Lain kejap loroh tawanya hilang, bayangannya pun tidak kelihatan lagi. Ting Hun Pin menghela nafas, ujarnya, sebetulnya dia gadis yang harus dikasihani, sayang sekali setiap langkah dan tindakannya salah, jelasnya dia salah memilih laki-laki. Dan kau tiba-tiba Fo Ang Soat menjengik. Aku tidak salah Yap Ke, sejak lama aku sudah tahu orang macam apa Yap Ke, tukas Ting Hun Pin. Umpama dia tidak mencintai aku, tidak jadi soal, karena aku benar-benar mencintainya dan ini sudah cukup, bertambah tebal derita pada sorot Metu Fo Ang Soat. Lama kemudian baru dia berkata pelan, tapi kau toh meninggalkan dia, karena terpaksa dan aku tidak berdaya, kenapa tidak berdaya di saat aku tidak berjaga-jaga. Ting Lo Ji tiba-tiba menotok hiatoku, terpaksa Yap Ke mengawasi dirimu di bawah mereka pergi. Dia pun kewalahan dan mati kutu. Ting Lo Ji adalah lengkoh kandungku, apa yang dapat dia lakukan terpancar cahaya dari biji matanya, tapi aku tahu cepat atau lambat dia pasti mencariku, kelihatannya sikapnya selalu acuh-ta'acuh. Sebenarnya dia pemuda romantis, waktu orang membawaku pergi, aku dapat merasakan penderitaannya, jauh lebih besar dari aku sendiri. Sekarang bukankah kau ingin mencarinya Ting Hun Pin tertawar yang, katanya, ada semacam orang di dunia ini yang takkan dapat kau temukan selama hayatmu, terpaksa kau harus menunggu dia yang mencarimu, Yap Ke adalah orang macam itu. Fo Ang Soat masih mengawasinya, tiba, tiba terunjuk pula mimik aneh pada sorot matanya. Walau kau melukai, malah membuat caca tengkohku, tapi aku tidak menyalahkan engkau, oh, Fo Ang Soat bersuara dalam tenggorokan. Bukan lantaran memaksa aku ikut dia, sehingga aku membencinya. Soalnya kau mengutungi sebelah tangannya, tapi engkau membuatnya sadar macam apa sebenarnya perempuan seperti Be Hang Ling itu kalau bukan lantaran tebasan golokmu kelak hidupnya akan lebih celaka lagi. Sekarang kau boleh pergi, aku tidak ingin dia melihatmu setelah siuman dari pingsannya, tapi Fo Ang Soat diam saja. Menunggu sekian saat tak tahan Ting Hun Pin bertanya, Kenapa tidak segera kau pergi karena aku sedang mempertimbangkan satu soal, soal apa aku tidak tahu haruskah aku membuka totokan hiatomu, supaya kau ikut aku, atau membawamu pergi dengan menggendongmu, seketika berubah rona muka Ting Hun Pin, teriaknya, apa sih maksudmu? Maksudku ingin membawamu pergi, kau, kau sudah gila, aku tidak gila, sahut Fo Ang Soat dingin, aku tahu kau pasti tidak sudi ikut pergi, dengan terbelalak Ting Hun Pin mengawasi orang, mendadak dia ayunkan tangan, kelintingan di pergelangan tangannya tiba-tiba melesat membawa dering suaranya ring, sekaligus mengincar inghian, tiansak dan hian ki, tiga hiat su. Jarak mereka dekat, serangan mendadak serta cepat. Kelintingan pencabut nyawa Ting Hun Pin merupakan salah satu senjata rahasia yang paling menakutkan di samping tujuh macam senjata rahasia di Kang Ho lainnya, karena bukan saja gerakannya cepat, incarannya tepat mengenai hiat su, malah yang ditimpukan belakangan tiba. Lebih dulu, yang ditimpukan duluan tiba-tiba berubah arah, hingga orang yang diserangnya tidak tahu caranya harus berkelip. Tapi Fo Ang Soat tidak berkelip. Hanya sekali sinar goloknya berkelebat, tiga kelintingan tahu-tahu sudah terbelah menjadi enam buah. Waktu sinar golok masuk kembali ke dalam sarungnya, tahu-tahu dia sudah mencengkeram uratna di pergelangan Ting Hun Pin, sekali tarik dia peluk pinggang orang, terus dijinjingnya. Keruan Ting Hun Pin meronta dan berteriak-teriak, kau timpang yang tidak tahu malu ini, lekas lepaskan aku. Fo Ang Soat anggap tidak mendengar teriakannya. Kereta itu dikendalikan kusir, di jalan raya banyak orang berlalu lalang, semua orang mengawasinya dengan pandangan kaget dan heran. Fo Ang Soat anggap tidak melihat mereka, langsung dia beranjak ke bukit sebelah timur. Gunung yang terbungkus mega di bawah langit membiru. Gunung itu tidak terlalu tinggi, dengan mengempit Ting Hun Pin, Fo Ang Soat mulai beranjak di tanah pegunungan yang diliputi awan tebal. Kini Ting Hun Pin tidak meronta dan malah diam di bawah orang. Tapi dia menyadari bahwa si timpang ini memang bukan pemuda normal, apalagi bila teringat ucapan Behang Ling, hanya di tempat tiada orang lain, baru kau berani memperkosa aku, seketika berdidik dan takut hatinya badannya gemetar. Akhirnya Fo Ang Soat menurunkan dia, katanya tiba-tiba, kau takut Ting Hun Pin tiba-tiba tertawa, ujarnya, aku takut apa? Kenapa harus takut? Memangnya aku takut kepadamu. Kau kan teman Yap Kei, temannya adakah temanku? Kenapa aku takut kepadamu? Kalau musuhnya agaknya dia takut punya musuh. Kalau dia punya musuh, tentunya jadi musuhmu juga. Boleh dikata demikian, karena, karena kau merasa orang yang terdekat di dunia ini adalah dia, Ting Hun Pin tertawa riang, tawa yang manis, setiap kali teringat akan hubungan dirinya dengan Yap Kei, hatinya menjadi syur, sedap dan hangat. Jika kau tahu ada orang yang akan membunuhnya, bagaimana sikapmu terhadap pembunuh itu? Tidak ada yang bisa membunuhnya, tidak ada orang bisa membunuhnya, kalau ada aku tidak akan melepaskan orang itu, takkan segan-segan ku tuntut balas kepadanya meski dengan care apapun. Segera dia menambahkan, tentunya aku bukan perempuan bertangan gapah berhati jahat, tapi bila benar-benar ada orang yang membunuh Yap Kei, bukan mustahil aku akan mengiris kulit daging badannya serta mengunyah habis. Waktu Ting Hun Pin bicara, Fo Ang Soat sudah putar badan menghadap gundukan tanah yang gundul yang masih baru. Gundukan tanah apakah itu? Tanya Ting Hun Pin. Sebuah pusara, kuburan maksudmu berubah muka Ting Hun Pin. Dari mana kau tahu tanah gundukan itu adalah kuburan? Karena kedua tanganku sendiri yang menyusunnya, suaranya seolah-olah lebih dingin dari hawa puncak salju, tak terasa Ting Hun Pin bergidik dibuatnya. Lama sekali baru dia bersuara lirih, siapakah yang terkubur di sini? Seorang yang paling dekat denganku, kau, kau amat mencintainya. Cintaku terhadapnya jauh lebih mendalam dari cintamu terhadap Yap Kei. Kenapa dikubur di sini? Karena dibunuh orang. Ting Hun Pin bergidik seram. Gumamnya, angin di sini teramat dingin. Kau tak usah menguatirkan dia. Sekarang dia tidak takut dingin lagi. Tapi aku takut, takut terhadapku bukan takut kepadamu. Takut dingin, aku pun akan menguburmu. Kau tidak akan takut dingin lagi. Ah, tidak usahlah. Aku toh belum mati. Tapi dia sudah mati. Kau tidak mati. Dia sebaliknya sudah mati. Kenapa dia harus mati? Kenapa harus mati setiap insan? Akhirnya mati. Ada yang mati muda. Ada yang mati tua. Kukira kau tidak perlu sedih. Kalau Yap Kei mati, kau tidak akan bersedih. Aku, aku, tiba-tiba Fo Ang Soat membalik badan dengan beringas. Bentaknya bengis. Kenapa tidak kau tanya, siapa yang membunuhnya? Apakah karenakah sudah tahu siapa yang membunuhnya? Ting Hun Pin mengertak gigi. Mendadak dia berkata keras, aku tidak tahu bagaimana aku bisa tahu. Seharusnya kau tahu. Kenapa? Karena Yap Keilah yang membunuhnya. Tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Ting Hun Pin berjingkrak. Selama ini aku berdampingan dengan Yap Kei. Aku berani tanggung dia tidak pernah membunuh orang. Kemarin malam kau pun berada bersama dia terkancing mulut Ting Hun Pin. Sejak kemarin pagi dia sudah diringkus dan dibawa pergi oleh Ting Lingka, sejak itu dia tidak pernah melihat Yap Kei lagi. Kau tahu kemarin malam dia di mana? Apalah yang dia lakukan tertunduk kepala Ting Hun Pin. Dia tidak tahu. Mendadak Fo Ang Soat keluarkan sebuah pisau kecil, pisau yang tipis tajam dia acungkan di depan matanya. Kau kenal pisau ini semakin dalam kepala Ting Hun Pin tertunduk. Dia kenal betul pisau itu. Lama sekali baru dia mengangkat kepala. Katanya, Yap Kei adalah aku. Aku adalah Yap Kei. Jika kau anggap Yap Kei yang membunuhnya, boleh kau membunuhku. Kau rela mati demi jiwanya dengan sukarlah. Matanya bersinar bangga. Seolah-olah dapat mati bagi kekasih merupakan suatu peristiwa yang meninggikan derajat dan menyenangkan hatinya. Kenapa tidak segera kau turun tangan? Dia mendesak malah setelah menunggu sebentar. Lama Fo Ang Soat termenung. Katanya kemudian, Aku tidak ingin membunuhmu. Kau, apa keinginanmu? Kenapa kau membawaku kemari? Kembali kembali lama Fo Ang Soat berdiam diri, baru menjawab, Tadi kau katakan dia pasti mencarimu, jadi kau akan menunggu dia jari-jari tinghun pin terkepal kencang, tapi dia akan tidak tahu aku di sini, dia akan tahu. Kenapa karena banyak orang melihat kau ku kempit pergi dan kemari, memangnya kenapa kalau dia kemari? Memangnya kau hendak membunuhnya? Apakah kau sudah lupa apa yang dilakukan dulu? Jika tiada dia, apakah kau masih hidup dia membantuku hidup? Mungkin karena ingin aku menderita siksaan batin tiba-tiba gemeter badan tinghun pin mengawasi muka orang, katanya. Dia sering bilang kepadaku apa yang kau lakukan memang menakutkan, tapi hatimu bajik, bijaksana, kau sejak kapan kau berubah menjadi jahat dan telengas Fo Ang Soat mengawasi golok di tangannya, mulutnya terkancing bersuara lagi. Hawa semakin dingin, kabut mega semakin tebal. Pakaian tinghun pin sudah lembab, saking kedinginan dia mulai gemetar dan gemeratak giginya. Bukan saja dingin, perutnya pun sudah ketagihan. Fo Ang Soat sudah berduduk, duduk mematung di tengah-tengah mega yang dingin dan basah. Mungkin dia takkan datang, entah berapa lama kemudian tak tahan. Tinghun pin menyeletuk. Umpama mau datang, tiada orang tahu dia akan kemari. Kalau tiga hari lagi baru dia datang, apa kau mau menunggu tiga hari di sini? Lama Fo Ang Soat berdiam diri, lalu menjawab dingin, tiga tahun dia baru kemari, akan kutunggu tiga tahun. Kau, kau paksa aku menemani kau menunggunya tiga tahun. Kalau aku bisa menunggu, kenapa kau tidak? Karena aku manusia. Asal manusia, dia takkan tahan menunggu tiga tahun di sini, mungkin tiga hari pun, tak tahan lagi. Umpama tidak mati kedinginan, kita akan mati kelaparan juga, Fo Ang Soat diam saja seperti tidak mendengar rocewannya. Sebetulnya tak perlu kau menunggunya di sini, kau boleh mencarinya di bawah gunung, ker itu lebih baik daripada kau menunggunya. Eh, kenapa kau tidak bicara? Apakah, tiba-tiba suaranya terputus, mendadak didapatinya Fo Ang Soat yang duduk di tengah-tengah kabut tak terlihat bayangannya. Kabut semakin tebal, pandangan menjadi pekat, hawa semakin dingin dan basah, pandangan Ting Hun Pin yang remang-remang hanya bisa melihat beberapa langkah di sekitarnya, hatinya menjadi takut, teriaknya, Fo Ang Soat, kemana kau? Kembalilah kau tiada jawaban, tiada reaksi. Ingin dia lari, sayang hiatonya, tertotok, kakinya kaku, inilah hasil ilmu totok keluarganya sendiri yang manjur. Ingin dia menjerit, namun dia takut mendengar gemas suaranya yang berkumandang di alam pegunugan. Pada saat itulah, tiba-tiba setetes benda cair yang dingin menetes di punggung tangannya, waktu dia menunduk dilihatnya tetesan itu bukan hujan, tapi adalah darah. keruan hatinya melonjak, tak tahan dia berpaling, tiba-tiba sebuah tangan menyentuh pipinya, tangan yang dingin dan berlepotan darah, darah siapa? Tangan siapa? Ting Hun Pin tidak sempat melihat jelas, tahu-tahu pandangannya menjadi gelap dan tidak tahu apa-apa lagi. Terima kasih telah menonton!